Program Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung, TAP 3, Tahun 2022, yang mengusung tema TMMD Dedikasi Terbaik Membangun NKRI, yang menyasar sejumlah pekerjaan fisik dan non-fisik di Kelurahan Kuripan Yoserojo, Kejamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, resmi ditutup secara simbolis dengan upacara penutupan dan penyerahan hasil program TMMD Sengkuyung. TAP 3 Tahun 2022 dari Dandim 07-10 Pekalongan, Letkol Infantri Rizki Aditya, kepada Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Awzan Arsela Junaid, yang berlangsung di lapangan Kuripan Yoserojo Satempat pada Rabu 9 November 2022. Usai upacara Wali Kota Aaf didampingi Dandim Rizki, Wakil Wali Kota Salahudin, masing-masing bersama istri, wakil polres Pekalongan Kota, Kompol Priastutik, meresmikan dan mengecek hasil TMMD tersebut sembari berdialog dengan warga setempat. Program TMMD tersebut menyasar sejumlah pekerjaan fisik dan non-fisik di Jalan Dwi Kora, RT 06-RW 06 Kelurahan Kuripan Yoserojo, dengan dana APBD Kota Pekalongan sebesar Rp300 juta. Adapun sasaran fisiknya yaitu pekerjaan peningkatan dan pengaspalan jalan volume, panjang 251,4 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 30 cm. Dan pekerjaan 2 kali talut sandaran jalan volume dengan panjang 2 kali 251,4 meter, tinggi 50 cm, dan tebal 30 cm. Sementara untuk sasaran non-fisiknya yakni wawasan kebangsaan, penyeluhan KB, bahaya narkoba, dan sosialisasi kesehatan lainnya. Wali Kota Aaf menyampaikan, terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran TENIKODIM 07-10 Pekalongan, Polri, dan segenap unsur masyarakat yang bahu-membahu, mendukung kelancaran program TMMD Senggoyung ini. Menurutnya, yang lebih luar biasa lagi berdasarkan laporan dari warga, dalam pelaksanaan TMMD ini, guyu perukun antara warga dan TNI terjalin sangat baik. Bahkan ketika program sasaran fisik maupun non-fisik TMMD ini menjelang usai, para warga merasa rindu atas kerja sama dan kebersamaan selama sebulan lalu. Pihaknya berharap program TMMD ini bisa terus dilanjutkan ke sejumlah wilayah lainnya, yang perlu ditingkatkan pembangunannya. Alhamdulillah, kalau hasil TMMD ini ke karya apa? Karya bakti ya, bahasanya. TMMD sangat luar biasa, bantuan. Dan ini yang lebih luar biasa lagi, ternyata laporan dari warga, laporan dari PNT, apa ya, kemarin buyuk warga sama teman-teman TNI ini sangat luar biasa. Mereka bahkan, apa ya, sudah merasakan kangen ini kalau besok sudah tidak ada TMMD, sudah tidak ada anggota TNI yang bekerja sama dengan warga, 7 hari, ya, non-stop. Ini sangat luar biasa. Ya, inilah sinensitas antara TNI, warga, Pongri, semuanya. Ini bisa biar lebih kuat. Dan Alhamdulillah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat langsung kepada warga. Memang ini masih ada beberapa kekurangan, usulan-usulan. Mudah-mudahan kita suruh koordinasi dengan Dandramil, dengan kecamatan, karena yang usul kan juga banyak. Siapa yang menang doa, dia nanti yang terpilih. Ya, jadi harus banyak berdoa. Sementara itu, Dandim Letkol, Rizky Aditya menjelaskan, bahwa hasil TMMD di Kelurahan Kuripan, Yosorojo, salah satunya peningkatan jalan yang sudah bagus ini, diharapkan warga setempat bisa bersama-sama merawat hasil program TMMD dengan baik untuk kelangsungan hidup jangka panjang. Mungkin himboannya buat warga seperti apa sih Pak? Dengan adanya jalan yang sudah bagus ini, diharapkan warga bisa menjaga, pasifat sudah bagus, dijaga, dirawat, sehingga manfaatnya bisa panjang. Dan kuyuknya antara TNI, masyarakat, warga itu, ya tetap berlangsung sampai dengan ke depan. Saya Frobani, Patik TV, melaporkan.